Pedang medali naga jilid 17. Iha, tapi kau masih memanggilku Nona, Hou Tuako begitukah sebulanmu setelah aku memanggilmu Tuako? Kun Hou tertawa, gembira sekali dan tiba-tiba merasa bahagia. Dan Kun Hou yang tertawa bergelak oleh kegembiraan hati yang meluap ini nendada menyambar lengan Kui Hoa dan seolah lupa diri, mencengkeram lembut dengan wajah berseri-seri. Kui Hoa, eh! Hoa Moi, bolehkah ku tanya lebih jauh tentang keadaan pribadimu? Artinya siapakah guru atau orang tuamu? Dimanakah kau tinggal? Dan kenapa Jahanam seperti Cheng Leong itu dapat mengganggumu dengan demikian keji? Kui Hoa tersenyum, gemetar lengannya dan semburat merah. Tapi Takmi lepaskan diri dan pegangan Kun Hou yang menjawab, guruku adalah ayahku juga, Hou Tuako. Dan aku tinggal di kota raja bersama ayah dan seorang adik. Perempuanku. Tentang Cheng Leong Hektometer, Jahanam itu memang kurang ajar, Hou Tuako. Kelak aku akan mencari dan membunuhnya. Dan siapa ayahmu itu? Kui Hoa mengerutkan alis, sejenak terdiam. Tapi memandang Kun Hou dengan tajam ia menjawab jujur, Oke Chiang Kun Tuako aku adalah putri panglima Oke dari kota raja dan Sobeng adalah pamanku. Hah! Tanda tanya Kun Hou kaget bukan main, melepaskan pegangannya dan tiba-tiba terbelak, mundur selangkah. Kau, kau keponakan iblis penagih jiwa itu, Hoa Moi. Kau putri Oke Chiang Kun? Ya, mereka adalah hayah dan pamanku, Hou Tuako. Ada apakah? Oha Kun Hou tiba-tiba menutupi mukaan Fa. Tidak, tidak, Hoa Moi, kita tak dapat bersahabat kalau begitu. Kaita adalah musuh dan Kun Hou yang beringas mukanya tiba-tiba melepaskan takupan jarinya dan berteriak, Hoa Moi. Sobeng adalah musuh besarku. Dia telah membunuh guruku. Kui Hoa terkejut. Tapi belum dia bertanya tahu-tahu Kun Hou sudah memutar tubuhnya dan terbahak lalu menjerit. Kui Hoa kita tak ditakdirkan sebagai sahabat. Kau dan aku adalah musuh dan begitu berteriak penuh kecewa tiba-tiba Kun Hou berkelebat keluar meninggalkan gua. Kui Hoa tertegun, pucat mukanya. Tapi Kui Leo yang mendengar suara ribut-ribut di dalam tiba-tiba melompat masuk dan bertemu Kun Hou di tengah jalan. Dan melihat Kun Hou meninggalkan encinya dengan muka beringas tiba-tiba gadis ini menyerang Kun Hou tanpa banyak bicara, menduga pemuda itu mencelakai encinya. Jahanam, apa yang kau lakukan pada enciku? Kun Hou terkejut. Dia tak menyangka bahwa di luar gua ada seorang gadis lain, tapi menangkis cepat dan mementak marah dia sudah menyelinap di antara dua pukulan itu. Minggir dan Kun Hou yang langsung mendorong punggung Kui Lin hingga gadis itu terjerumus ke depan sudah meneruskan larinya dan membuat Kui Leo menjerit kaget, berjungkir balik mematahkan daya dorong. Hei-i. Tapi Kun Hou lenyap di luar. Dia sudah menghilang di balik kerimbunan pohon-pohon besar, dan ketika Kui Lin mengejarnya dengan marah-marah maka pemuda ini sudah tak tampak bayangannya lagi dan lenyap entah kemana. Dan sementara Kui Lin membanting kaki sambil mengomel panjang pirdek maka Kui Hoa muncul dengan bibir digigit kuat-kuat. Lin Mui sudahlah. Dia tak akan kembali menemui kita, Kui Lin memutar tubuhnya. Tapi dia menyerangku, Enci. Dan rupanya juga dia kurang ajar kepadamu. Tidak. Dia tak melakukan apa-apa, Lin Mui dia hanya kecewa dan marah setelah mendengar bahwa aku adalah keponakan musuh besarnya. Mari kita kembali. Kui Lin terbelalak. Ia mau membantah, tapi Kui Hoa yang sudah menarik lengannya tak membiarkan adiknya ini memprotes, menyendal dan kembali ke kota raja di mana ayah dan pamannya tentu mencari, cari. Dan Kui Lin yang melihat betapi Enci-nya ini terisak dan menggigit bibir akhirnya tak cerweb lagi dan mengikuti Enci-nya kembali ke istana lalu begitu membanting pintu kamar dan mereka berdua berada di tempat sendiri Kui Lin memeluk Enci-nya ini. Bagaimana, Enci? Kita beritahu ayah bahwa Cheng Liong dan gurunya yang mengganggu kita. Tidak, Kui Hoa terisak. Kita tak perlu memberitahu dulu, Lin Mui. Biarkan ini sampai saatnya kelak kita menangkap basah perbuatan mereka. Maksudmu? Kita tak mempunyai bukti-bukti kuat, Lin Mui. Apa yang kita dengari alah keterangan dan naga bongkok dan muridnya, juga Kun Hou. Tapi karena mereka adalah musuh tentu ayah atau paman tak akan mempercayai ini. Salah-salah kita bisa dicurigai dan dianggap membela musuh. Jadi bagaimana, Enci? Kita biarkan dulu, Lin Mui. Kita bersikap biasa dulu pada mubah dan muridnya itu seperti biasa. Aku sedang terguncang. Kau berilah laporan pada ayah dan paman bahwa kita sudah kembali dengan selamat. Kuilin terbelalak. Ia melihat Enci-nya melempar tubuh di pembaringan, menutup muka dengan bantal dan rupanya terpukul sekali oleh peristiwa dengan Kun Hou tadi. Teringat bahwa Enci-nya ini telah menolong Kun Hou dengan kera yang luar biasa, menyadot racun Tok Hwe Eji dari mulut ke mulut. Dan maklum bahwa rupanya ada sesuatu yang terjadi di antara Enci-nya dengan Kun Hou tadi maka Kuilin lalu mengangguk dan melompat keluar. Dan Begiru Kuilin menutup pintu kamar untuk memberitahu bahwa mereka telah kembali dengan selama tiba-tiba Kui Hoa mengguguk dan menangis di atas pembaringannya. Pagi itu Ceng Leong dilarang keluar oleh Gurun Fa. Peristiwa semalam atau tepatnya kegagalan semalam membuat Muba dan muridnya was-was. Karena itu, Ceng Leong yang bersembunyi di kamar disuruh berjaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan Muba bersiap-siap untuk menerima tuduhan atau kedatangan Kui Hoa kakak beradik yang mungkin tahu bahwa perbuatan semalam adalah mereka yang Menjadi biang keladinya. Tapi hari itu ternyata tenang. Kui Hoa dan Kuilin memang datang, bahkan bersama Sobeng. Tapi dua kakak beradik yang semula membuat raksasa ini menjadi tegang ternyata datang untuk menyatakan terima kasih. Hal yang membuat Muba Girang karena menganggap Kui Hoa dan Kuilin tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi ketika kakak beradik ini minta berjumpa Ceng Leong untuk mengucapkan terima kasih pula Muba mengelak. Dia menyatakan Ceng Leong tak enak badan. Biarlah ucapan itu dia sendiri yang menyampaikannya. Dan karena Kui Hoa dan adiknya tak enak mendesak maka dua kakak beradik itu kembali mengucap terima kasih dan pergi. Dan Muba lega bukan main. Leong JJ, kita selamat. Dua, kakak beradik itu tak menaruh curiga pada kita dan mengucap terima kasih. Ceng Leong tersenyum kecut. Tapi bagaimana sikap mereka, Suhu? Benarkah tidak menaruh curiga pada sikap atau gerak, gerik mereka? Haha, sama sekali tidak, Leong Ji. Dan naga bongkok rupanya tidak menghasut mereka. Hektometer, tapi keinginanku gagal, Suhu. Dan di tempat itu tiba-tiba saja muncul si bocah hinabu Beng Xiaokat. Keparat Ceng Leong mengepalkan tinju, berkerot giginya tapi nampak gentar. Dan Muba yang diingatkan pada peristiwa semalam dan mengerutkan alisnya oleh kelihayan murid Bu Tiong Kiam itu juga nampak gentar di samping marah. Tapi Muba menghibur muridnya. Dia menyatakan Kun Hou tak mungkin dapat hidup lama. Pukulan Tok Hwee Ji telah melukai pemuda itu. Dan Ceng Leong yang menganggukan kepalanya oleh kata-kata ini segera teringat pada pemuda tinggi besar yang menyelamatkan Kun Hou. Dan Ceng Leong lagi, lagi mengerutkan kening. Suhu, tahukah kau siapa pemuda tinggi besar yang merampas pedang medali naga itu? Muba menggeleng. Aku tak tahu, Leong Ji. Tapi kepandaian pemuda itu cukup mengejutkan hati Kul. Dan bagaimana bila dibanding Kun Huang? Wah, aku tak tahu persis, Leong Ji. Tapi kuakui keduanya sama hebat. Dan dibanding dengan kepandaian ku? Muba mengerutkan alis. Kenapa kau tanyakan itu? Leong Ji? Apa perlunya? Hektometer, aku tiba-tiba merasa kecewa akan kepandaian yang kumiliki, Suhu. Rupanya apa yang ku pelajari selama ini masih kalah dibanding dua orang pemuda itu. Muba terkejut tapi, Leong Ji. Kun Hou memang pewaris tunggal butong kiam Kun Seng. Dan kau tahu bahwa jago pedang itu pernah kami keroyok secara berempat. Ya, dan kalian baru berhasil merobohkannya, Suhu. Tapi bagaimanapun secara jujur harus kuakui bahwa satu lawan satu tentu kau tak dapat menandingi jago pedang yang sudah mampus itu. Dan kini muncul pemuda lain yang menolong si Bu Beng Xiaokat itu. Pemuda yang rupanya juga lihe dan bukan tandinganku. Mubas miurat merah. Kun Hou memang hebat, Leong Ji. Tapi bocah itu juga akan mampus menyusul gurunya. Tapi bagaimana dengan pemuda tinggi besar itu, Suhu? Haruskah menjadi ancaman bagiku kelak kalau kepandaian ku tak dapat melawan kepandaiannya? Hektometer. Muba menggeram jengkel. Apa maksudnu sebenarnya, Leong Ji? Kenapa kau tiba-tiba membicarakan masalah kepandaian? Karena aku tak puas padamu, Suhu. Aku ingin menambah kepandaian lagi yang hebat. Kalau bisa yang jauh lebih hebat dibanding Bu Beng Xiaokat si bocah hina itu. Muba terkejut. Kau merendahkan gurumu sendiri? Tidak kalau kau memang hebat, Suhu. Tapi nyatanya untuk menghadapi Kun Hou yang sudah terluka itu saja kita harus maju bersama. Hektometer Muba marah tapi itu ku lakukan demi untukmu, Leong Ji. Kenapa sekarang memaki gurumu sendiri? Karena kau tidak becus, Suhu. Kepandaianmu ternyata masih rendah dan tidak memuaskan hatiku. Hah Muba terbelalak. Apa kau bilang? Aku bilang kepandaianmu masih rendah, Suhu. Kau tidak becus dan tidak memuaskan hatiku. Keparat Muba berkelebat ke depan, mencengkeram pundak muridnya ini. Dan marah oleh kata-kata Ceng Leong mendadak pemuda itu diangkat dan dibanting di depan kakinya. Beruk. Teak Leong merasa remuk. Dia dicengkeram dan diangkat lagi, siap dibanting. Tapi Ceng Leong yang berani memandang gurunya berseru, Suhu, biar kau berbunuh sekalipun diriku ini tetap saja kau tak dapat membantah kenyataan itu. Kau bukan tangan kunhou atau naga bongkok misalnya. Muba tertegun dia mendelik penuh kemarahan, tapi melihat kebenaran dan keberanian muridnya itu tiba-tiba Ceng Leong dilempar membentur tembok. Leong Ji, kau murid Jahanam. Kau tidak tahu berbakti. Ceng Leong melompat bangun. Dia menyeringai, menahan sakit. Tapi tetap bersikap tenang dan memandang gurunya itu dengan berani dia menjawab, Ya, aku memang tidak berbakti, Suhu. Aku murid Jahanam tapi bukankah semuanya itu kau yang mengajariku juga? Muba terbelalak. Dia mengerot gigi penuh kemarahan, siap menubruk dan membanting muridnya lagi. Tapi melihat Ceng Leong demikian berani dan tenang-tenang memandangnya mendadak iblis tinggi besar ini tertawa bergelak dan mencengkeram muridnya itu. Leong Ji, kau menang Jahanam besar. Tapi keberanianmu ini sungguh mengagumkan hatiku. Keparat dan jari-jarimu bayang berkerotok mengguncang tubuh muridnya itu disambut senyum Ceng Leong yang tertawa. Tahu bahwa gurunya ini tidak jadi membunuhnya. Suhu, kau yang kelewat emosi. Kau tak mau melihat kebenaran dari apa yang kuomongkan. Ya ya, dan kau selamanya benar, bocah siluman. Kau tidak peduli kata-katamu menyakiti atau tidak. Ah itu karena kau emosi, suhu. Kalau tidak tentu juga kata-kataku tidak akan menyakitimu. Kenapa marah? Muba melepas cengkeramannya. Leong Ji, apa yang kau maui dari omonganmu itu? Hayo bicara saja. Aku sudah mengenal segala tipu musliatmu dalam menyembunyikan sesuatu. Ceng Leong melangkah maju, bersikap sungguh-sungguh. Kau tidak marah lagi, suhu? Tidak. Baik, kalau begitu dengarkan ini, dan Ceng Leong yang tersenyum memandang gurunya bertanya, Suhu, siapakah di dunia ini yang kiranya dapat mengalahkan Butiong Kiam Kun Seng Atan Nagabongkok? Muba mengerutkan alis. Butiong Kiam Kun Seng sudah mati. Leong Ji. Sebaiknya. Ya ya, kalau begitu sinaga bongkok saja, suhu, Ceng Leong memotong. Siapakah kiranya yang dapat mengalahkan kakek bongkok itu satu lawan satu? Muba tertegun. Kenapa diam, suhu? Yang jelas bukan kau, bukan raksasa ini mengangguk, merah mukanya. Ya dan ji. Suhumu, mayat hidup, juga tak dapat mengalahkan kakek. Bongkok ini jika harus satu lawan satu, Leong Ji. Tapi ku kira ada dua orang yang dapat menandingi kakek bongkok itu, bahkan mungkin tiga kalau Sobeng Mahir mainkan tok HWE Ji. Hektometer, iblis penagih jiwa ini tak mungkin mau memberikan kepandainya kepada ku, suhu. Cobakah sebutkan saja siapa dua orang yang mungkin dapat menandingi kepandainan naga bongkok itu? Muba menarik napas. Pertama mungkin pendekar Gurun Neraka, Leong Ji. Dan kedua adalah ketua Beng San Pai itu. Ciyok Ihou Tai Hiap SLW Ki Beng mungkin. Ceng Leong berkilat matanya. Tidak ada lainnya lagi, suhu? Muba menggeleng ragu. Ku kira hanya dua orang itu, Leong Ji. Tak ada lainnya lalu ada apakah? Ceng Leong tak menjawab. Matanya berubah aneh, tapi Muba yang rupanya tahu tindak tanduk muridnya ini tiba-tiba bertanya, kau mau mempelajari kepandainan dari orang yang dapat menandingi naga bongkok, Leong Ji? Hektometer, Ceng Long terpaksa menganggukan kepalanya. Memang betul, suhu tapi kalau pendekar Gurun Neraka jelas tak mungkin. Kalau begitu ketua Beng San Pai itu saja, Leong Ji. Ku dengar dia memiliki ilmu baru yang disebut Soan Hoan Chiang. Ceng Leong berkedip matanya. Kau bisa membantu, suhu kalau kau mau, bocah. Dan kebetulan sekali ku dengar. Bahwa saat ini ketua Beng San Pai itu dilanda kecewa-kecewa apa, suhu? Tentang pewaris ilmu silatnya, Leong Ji. Katanya ku dengar Soan Hoan Chiang yang dimilikinya tak mendapat sambutan baik di hati ketiga cucunya. Eh, bagaimana itu, suhu Ceng Leong tertarik. Bagaimana ilmu silat Soan Hoan Chiang itu tak mendapat sambutan di hati cucunya? Dan siapa mereka? Putri pendekar Gurun Neraka dan anak dari putranya pertama Soe Ceng Han, Leong Ji. Katanya tiga orang muda itu tak berlatih sungguh-sungguh umuk menguasai Soan Hoan Chiang ini. Akibatnya ketua Beng San Pai itu frustrasi dan mulai mabok. Mabokan melepas kecewai. Hektometer, Ceng Leong Girang bukan main. Kalau begitu aku akan kesana, suhu. Aku akan membujuk dan mempelajari Soan Hoan Chiang itu dari pendekar kepala batu. Kau seorang diri. Ya, kenapa suhu? Aku tidak takut. Tapi ilmu silatmu tentu mencurigakan ketua Beng San Pai itu, Leong Ji. Kau tentu diketahui sebagai murid gelongan hitam. Ah, itu mudah kuatur, suhu. Yang jelas aku akan berhati-hati mendekati ketua Beng San Pai itu dan mencuri ilmunya. Mubah terbelalak. Dia kembali kagum akan keberanian dan jiwa petualang muridnya ini. Tapi tertawa bergelak dia justru. Merasa girang. Bagus, kalau begitu aku juga punya siasat untuk mengadu keluarga pendekar itu, Leong Ji. Sebaiknya ji suhumu diberitahu dan baru menyelesaikan kata, katanya mendadak iblis tinggi besar ini berkelebat lenyap. Cheng Leong terkejut. Tapi belum dia mengejar tiba-tiba ibunya muncul memasuki kamar. Leong Ji, apa yang kalian ributkan? Kenapa tewe asub bumu itu tertawa bagai orang gila? Cheng Leong tertegun. Dia melihat ibunya muncul membelalakan mata, memandang dirinya dengan kening berkerut. Cantik dan masih tampak muda. Dan Cheng Leong yang ganti terbelalak memandang ibunya itu tiba-tiba tertawa. Ibu, kau benar-benar cantik sekali. Sungguh hebat. Tok simsian lini lotot. Apanya yang hebat? Kau tidak dengar pertanyaan ibu? Ah, nanti dulu, ibu. Kenapa marah? Marah Cheng Leong menyambar lengan ibunya ini, mendudukannya di atas kursi. Lalu tersenyum memandang ibunya itu pemuda ini bertanya, Ibu di mana ji? Suhu? Apakah di tempat oke Chiang Kun? Ya, dan kenapa seharian penuh kau tidak keluar, Leong Ji? Ku dengar semalam tewe asuhumu mengejar penculik. Katanya bertempur dengan murid Butong Kiam Kung Senin yang amat lihai benarkah? Benar, ibu. Tapi, Poxin, Sian Li tiba-tiba berdiri, mementing kakinya. Jadi, benar yang diculik adalah Kui Hoa Siu Chia? Cheng Leong terkejut. Dari mana kau tahu, ibu? Tapi belum dia mendapat jawaban tahu-tahu ibunya ini sudah melompat dan mencengkeram batang lehernya, kuat sekali dan tampak marah besar. Leong Ji, kalau begitu kau yang menjadi biang keladinya. Kau bermain api dengan mengganggu putri oke Chiang Kun itu. Tidak tahukah kau bahwa perbuatanmu ini bisa mencelakakan kami semua? Cheng Leong kaget. Dari mana kau tahu, ibu? Keparat, tak perlu kau menipu ibumu Leong Ji. Aku tahu dan dapat menduga semuanya itu dari tindak tandukmu sendiri. Tapi, tak ada tetapi. Leong Ji kau yang melakukan semuanya itu, bukan? Tidak, aku, eh. Cheng Leong menghentikan kata-katanya. Dia sudah diangkat dan ditendang ibunya ini, mencelat keluar. Dan Tok Sim Sian Liang marah dan mengejar putranya itu tahu-tahu kemudian sudah mencengkeram leher Cheng Leong. Kau tidak mengaku, Leong Ji? Kau masih menyangkal di depan ibumu sendiri? Cheng Leong akhirnya menyerah. Dia kesakitan oleh jari-jari ibunya itu, Maka begitu nengangguk dan ibunya melepas cengkeraman itu Cheng Leong mengeluh dan menyeringai penaaran, Ibu, kau terlalu. Kenapa mengancam dan memperlakukan anakmu seperti ini? Karena kau yang kelewatan. Leong Ji. Kau tak menghiraukan keselamatan orang tuamu yang bisa terancam. Cheng Leong tertegun. Dia tahu bahwa perbuatannya itu memang berbahaya sekali. Salah-salah membuat dua orang guru dan ibunya ini diusir dari istana. Tapi penasaran bagaimana ibunya itu bisa tahu Cheng Leong bertanya. Ibu, sesungguhnya dari manakah kau tahu bahwa perbuatan semalam adalah aku yang melakukannya? Kau lihatlah kejadian itu dengan metu kepaya sendiri? Ibunya mendengus. Aku tak perlu melihat perbuatanmu dengan metu kepala sendiri, Leong Ji. Tapi kecerobohanmu yang di luar perhitungan cukup membuat aku mengerti bahwa semuanya itu adalah kau yang menjadi biang keladinya. Cheng Leong terbelalak. Kecerobohan yang mana, Ibu kecerobohanmu dengan melempar kesalahan di atas? Punda orang lain, Leong Ji. Karena bagiku tak mungkin murid Bu Tiong Kiam itu akan memperkosa Putri Oke Chiang Kun. Eh Cheng Leong heran. Dari mana kau bisa menarik kesimpulan itu, Ibu? Bagaiku mudah, Leong Ji. Murid Bu Tiong Kiam itu tak kenal mengenal dengan Putri Oke Chiang Kun. Bagaimana tahu, tahu menculik gadis itu dan hendak memperkosanya? Kau ceroboh, Leong Ji. Kau dan gurumu gegabah sekali melakukan perbuatan itu. Kau harus menahan nafsu mu. Cheng Leong tertegun. Tapi, Ibu, tapi apalagi? Aku tertarik pada kuilin TW Asuhuta di malam salah ambil dan keliru membawa Kui Hoa. Ya, dan kau tidak memperhitungkan kecerdikan iblis penagih jiwa, Leong Ji. Setan itu berbahaya dan terlampau gegabah bagimu untuk melakukan sesuatu di dalam istana ini. Jadi aku tak boleh melaksanakan maksudku, Ibu Maksuderni yang mana? Aku ingin gadis itu menjadi kekasihku, Ibu. Aku jatuh cinta dan tergila-gilap pada adik Wilin. Tidak. Sementara ini kau tidak boleh mengganggu Putri Oke Chiang Kun itu, Lang Ji kau harus menahan diri dan jangan sekali-kali mendulang perbuatanmu yang lancang itu. Hektometer Cheng Leong kecewa. Kalau beg tu tolong kau saja yang menghibur diriku, Ibu. Kau berilah obat pelipur lara padaku untuk pengganti kekecewaanku itu. Tok Sim Esan Li terkejut. Apa maksudmu titik? Maksudku kau hiburi aku seperti kalau kau menghibur Ji Su Hu, Ibu. Aku ingin merasakan kehangatan kasih sayangmu luar dalam dan Cheng Leong yang tersenyum memandang ibunya itu tiba-tiba melangkah maju dan memeluk ibunya ini, langsung mencium mulut ibunya penuh nafsu dan penuh gairah. Dan toksin Sian Li yang sejenak tertegun oleh perbuatan putranya itu sedetik terbelalak dan tidak memberikan reaksi. Tapi, begitu ia sadar dan kaget bukan main tiba-tiba wanita ini milengking dan menampar putranya, melepaskan diri. Liong Ji, kau bocah keparat, plak-plak dan Cheng Leong yang terbanting roboh oleh tamparan ibunya ini sudah melompat bangun dengan mulut berdarah. Dia terkejut dan membelalakan matanya, tapi Seng Ibu yang tampaknya marah oleh perbuatan Cheng Leong ini tiba-tiba kembali membentak dan melompat maju, melancarkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghajar Cheng Elong. Leong, Ji, kau anak durhaka. Kau bocah siluman, plak-des-des dan Cheng Leong yang bertubi-tubi rendapat tamparan dan tendangan ibunya akhirnya jatuh bangun di atas lantai. Cheng Leong mengaduh, berteriak dan menabrak meja kursi yang berantakan di timpa tubuhnya. Tapi ketika ibunya mendesis-desis dan menghajarnya kalang kabut tak mau sudah mendadak pintu kamar terbuka dan mayat hidup muncul. Sian, Li apa yang terjadi? Kenapa Cheng Leong kau hajar? Tok Sim Sian Li menghentikan amukannya. Dia terbelalak dan berapi-api memandang puteranya itu, terengah dengan dada naik turun, marah bukan main. Tapi melihat mayat hidup muncul dan tubuh Cheng Leong babak belur oleh semua pukulan dan tendangannya tiba-tiba wanita ini terisak dan melompat keluar. Cheng Leong hendak kurang ajar kepada aku. Mayat hidup. Dia berani minta yang tidak-tidak kepada ibunya. Heh mayat hidup terkejut, tidak menyangka. Kau maksudkan anak ini ingin bermain cinta denganmu, Sian Li? Tapi T.C.K. Sim Sian Li sudah lenyap ia meninggalkan kamar dengan nafas sesak dan penuh kemarahan dan persis wanita itu lenyap di luar kamar makamu bahasi raksasa tinggi besar muncul. Leong Ji, benarkah hiar dikatakan ibumu itu? Cheng Leong menarik nafas. Dia berdebar dan terkejut melihat gurunya nomor dua muncul, karena guru Lva itulah yang biasa galang gulung dengan ibunya, menjadi kekasih tetap tapi melihat guyunya pertama muncul dan berdiri mendampingi gurunya nomor dua. Tiba-tiba Cheng Leong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, aku ingin ibu menghibur kekecewaanku, T.W.A. Suhu tapi ibu marah-marah dan menghajarku jatuh bangun. Dua orang iblis itu terbelalak. Cheng Leong bersiap menanti kemarahan gurunya, terutama mayat hidup. Tapi melihat mayat hidup menyeringai dan tiba-tiba terkekeh dengan suara aneh. Tiba-tiba Cheng Leong menjadi heran dan tidak mengerti. Apalagi ketika gurunya nomor dua itu melompat dan menepuk-nepuk bahunya. Heh, heh, murid kita yang satu ini benar-benar luar biasa, mubah. Siapa sangka dia lebih tak tahu aturan dan kurang ajar dibanding kita? Cheng Leong benar-benar hebat. Dia akan melebih kita dalam soal. Kejahatan dia dan mayat hidup yang batuk-batuk sambil terkekeh itu tampak bersinar dan girang bukan main memandang muridnya. Tidak marah dan bahkan memuji. Dan Cheng Leong yang tentu saja tak menyangka oleh sikap gurunya itu tertegun. Dan mubah juga tiba-tiba tertawa bergelak. Benar, murid kita yang satu ini memang luar biasa, mayat hidup. Dan hal itu memang sudah ku ketahui sejak pertama aku bertemu dengannya. Cheng Leong akhirnya menyeringai, tersenyum kecut. Tapi melihat kedua gurunya betul-betul tidak marah dan tampaknya gembira bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang di luar kewajaran. Akhirnya menjadi tenang dan ikut tertawa juga, merasa mendapat dukungan. Dan ketika kedua gurunya melompat keluar meninggalkan dia Cheng Leong pun tiba-tiba teringat dan memanggil gurunya nomor satu, T.W. Asuhu, nanti dulu. Bagaimana dengan rencanaku semula? Mubah membalikan tubuhnya. Kau boleh pergi, Leong Ji. Aku dan Ji Suhaumu setuju. Tapi sebaiknya besok saja kau berangkat. Cheng Leong girang. Kalau begitu tak perlu bespek Suhu. Nanti malam saja aku berangkat. Ibu ingin ku temui sekali lagi. Haha, terserah, bocah. Tapi halihati. Cheng Leong kembali masuk ke kamarnya. Dia girang bahwa kedua Suhunya memberi izin, Maka beristirahat sehari penuh dia lalu menyiapkan buntalannya dan bertekad bahwa dia akan menyelidiki ketua Beng San Pai itu untuk mendapatkan ilmunya. Dan ketika malam tiba dan Cheng Leong berkemas untuk meninggalkan kamarnya maka yang dituju pertama kali adalah kamar ibunya. Cheng Leong tersenyum aneh. Dia melangkah hati-hati mendekati kamar ibunya itu. Dan melihat pintu kamar tertutup rapat Cheng Leong lalu mengintai dari kertas jendela. Dan Cheng Leong tertegun. Dia melihat ibunya menangis di atas pembaringan, terisak-isak. Rupanya masih marah oleh peristiwa tadi pagi. Tapi Cheng Leong yang terbelilak melihat ibunya mengenakan gaun tipis hingga menembus ke seluruh lekuk-liku tubuhnya yang indah menggeirahkan tiba-tiba menahan nafas dan bangkit nafsu berahinya. Ibunya itu memang hebat. Cheng Leong mendesis kagum. Dan melihat ibunya terisak-isak dengan pundak berguncang tampak sedih Cheng Leong bukannya terharu melainkan tertawa. Pemuda ini menyeringai aneh, dan begitu nafsu berahinya bangkit dan dia tak tahan lagi oleh kemelekan tubuh ibunya tiba-tiba Cheng Leong sudah membuka jendela dan melompat masuk. Ibu, maaf. Aku sedikit mengejutkarmu tanda seru. Tok Sim Sian Li berseru kaget. Ia benar-benar terkejut oleh seruan Cheng Leong, dan ketika ia mi lompat turun dengan metu, terbelalak dari atas pembaringannya maka dilihatnya Cheng Leong sudah berdiri di depannya dengan mata penuh nafsu memandang tubuhnya. Ih, kau, ada apa kau kemari, anak setan? Cheng Leong tersenyum. Aku mau pamitan, ibu. Juga sekaligus minta maaf kalau kau masih marah kepadaku. Tok Sim Sian Li tertegun. Dia rupanya terkejut mendengar kata-kata ini, tapi melihat Cheng Leong menyeringai dan menelusuri tubuhnya dari atas ke bawah menembus pakaian tipis yang dikenakannya itu. Tiba-tiba Tok Sim Sian Li membentak dan menampar putranya itu, Leong Ji, keluar dula. Aku mau salin pakaian. Cheng Leong mi lompat mundur. Dia mengelak timparan ibunya itu, tapi menggelengkan kepala sambil tertawa dia berkata. Tak perlu, ibu. Aku sudah biasa melihatmu seperti ini berulang kali. Kenapa malu atau marah? Tok Sim Sian Li menggigil. Leong, Ji, apa maksudmu? Cheng Leong tersenyum, menutup jendela dan kembali menghampiri ibunya itu. Semua sikap dan gerak-geriknya tenang. Lalu berkata dengan pandang mata penuh gairah pemuda ini tertawa memegang lengan ibunya, Aku mau pamitan, ibu. Aku datang untuk memberi tahumu dan sekalian minta maaf. Tok Sim Sian Li ngeri. Dia melihat putranya itu tiba-tiba saja bukan seperti manusia, tersenyum dan menyeringai aneh kepadanya. Masih tenang tapi menyembunyikan sesuatu yang buas di dalam pandang matanya. Dan marah serta ingeri oleh sikap putranya ini tiba-tiba tok, Sim Sian Li menghentakkan tangannya melepas diri. Leong Ji, aku tak mau bergurau denganmu. Hayo keluar dan kembali ke kamarmu. Tapi Cheng Leong tersenyum, tidak keluar dan malah menangkap punda ibunya ini. Dan menekan punda ibunya dengan macu besinar-sinar tiba-tiba pemuda itu mendudukan ibunya di atas pembaringan. Ibu, aku tidak bergurau. Aku malam ini hendak pergi dan sungguh-sungguh mau pamitan kepadamu. Tok Sim Sian Li terkejut. Kau mau kemana? Ke bengsan ibu. Menemui Ciyok Tau Tai Hiap dan mempelajari hebatnya Soan Hoan Chiang, L. Apa? Kau? Tanda petik. Ya, aku mau ke sana, ibu. Aku telah membicarakan ini dengan Jiwi Suhu dan mereka berdua setuju. Ah Tok, Sim Sian Li bangkit berdiri, berubah mukaan fa dan tiba-tiba lupakan kemarahannya pada Cheng Leong atas peristiwa siang tadi. Dan terbelalak serta khawatir memandang putranya itu wanita ini bertanya, Kau sadar akan maksudmu itu? Leong Ji? Kau tahu akan bahayanya bertemu Ciyok Tau Tai Hiap Soiki Beng? Ya, kalau pendekar itu mengetahui siapa diriku, ibu. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap tak akan mengenal aku karena selamanya belum pernah kita saling bertemu muka. Dan maksudmu itu, kenapa berani mati mendekati pendekar kepala batu? Karena aku ingin mempelajari Soan Hoan Chi Seng yang dimiliki ketua Beng San Pai itu, ibu. Aku tak puas pada kepandaian TWA Suhu dan Ji Suhu yang tidak dapat mengalahkan Naga Bongkok dan Bu Beng Siaw Kat Kunhou. Tok Sim Sian Ha, tertekun. Dia kaget tapi juga kagum akan keberanian putranya ini. Berani mendatangi ketua Beng San Pai itu yang terkenal keras dan ganas sepak terjangnya, terutama kebengisan sikapnya terhadap penjahat. Kaum golongan Hek Tu yang menjadi musuh nomor satu pendekar itu. Bahkan gurunya tewas di tangan pendekar ini. Ketua Beng San Pai yang kebal dan memiliki kesaktian tinggi. Dan mendengar putranya ini mau mendatangi ketua Beng San Pai itu dan mempelajari ilmunya tiba-tiba Tok Sim Sian Li menjadi heran dan tidak mengerti. Leong Ji bagaimana caramu meminta Soan Hoan Chiang Tu? Cheng Leong tertawa. Tentu saja menjadi muridnya, ibu. Kenapa tidak mengerti? Apa sang ibu terbelalak? Kau menjadi muridnya? Ya, dan aku akan membujuk pendekar itu ibu. Ini saat yang tepat karena Chiok Tau Tai Hiap sedang kecewa. Dia dirundung kekesalan karena cucu-cucunya tidak ada yang becus menguasai ilmu barunya itu. Dan aku akan menunjukkan pada pendekar itu bahwa aku sanggup mewarisi Soan Hoa Chiang. Tok Sim Sian Li kembali tetegun. Dan mana kau tahu? T.W. Asuhu yang memberi tahu, ibu. Dan aku akan berangkat malam ini juga. Ah, dan kah seorang dirinya? Dan Tok Sim Sian Li yang terkejut memandang putranya. Itu tiba-tiba terisak. Leong Ji, itu amat berbahaya. Tidakkah kau tahu keganasan Chiok Tau Tai Hiap? Aku hanya mendengar sepak terjangnya saja, ibu. Tapi aku tidak takut menghadapinya. Paling-paling mati. Leong Ji ibunya berteriak, terbelalak memandang putranya. Tapi Cheng Leong yang tertawa memandang ibunya itu tiba-tiba memeluk dan mencium pipi ibunya. Ibu, kenapa kau cemas? Tanda cintakah ini? Tok Sim Sian Li melepaskan diri. Dia meronta dan menggerakkan tangan untuk menampar Cheng Leong, yang berani mencium dan memeluk dirinya. Meskipun hanya cuman di pipi tapi melihat Cheng Leong menyeringai dan menahan tamparannya Tok Sim Sian Li tiba-tiba tertegun Leong Ji, apa yang kau maui dari ibumu? Kau mau kurang ajar dan menghinaku suara wanita ini menggigil, ngeri tapi juga marah memandang putranya itu, yang mendengus dan mulai terkegeh dengan suara aneh. Dan Cheng Leong yang tampaknya bergeirah memandang ibunya ini tiba-tiba melempar buntalan dan merayu. Ibu, aku ingin mengulang permintaanku tadi pagi. Aku ingin kasih sayangmu luar dalam. Mumpung aku masih hidup dan belum menemui bahaya di tangan Ciok Tau Tai Hiap So Ki Beng. Tok Sim Sian Li terbelalak pucat. Kau mau kurang ajar, Cheng Leong? Ah, tidak. Aku minta secara baik-baik padamu, ibu. Aku tidak kurang ajar atau memaksa aku hanya ingin kau menghiburku seperti kalau kau menghibur Ji Su Hu. Kepara Tok Sim Sian Li marah. Kalau begitu terimalah ini, anak durhaka. Mampus dan enyahlah kau, Des dan Cheng Leong yang terpelanting di tendang ibunya seketika mencelat dan mengaduh membentur tembok. Cheng Leong menyeringai, cepat melompat bangun tapi tidak kelihatan jera. Karena begitu terhuyung dan berdiri memandang ibunya pemudami tiba-tiba tertawa dan memprotes. Ibu, kau pilih kasih. Kau bersikap berat sebelah antara aku dengan Ji Su Hu. Tok Sim Sian Li semakin marah. Kau ingin ku hajar lagi hingga babak, belur, anak setan. Kau ingin ku bunuh. Cheng Leong tidak takut. Aku hanya ingin pelayananmu, ibu. Ji, Su Hu tidak marah dan mengizinkan aku untuk. Plak-plak Cheng Leong tak dapat meneruskan kata-katanya. Dia kembali menjerit dan terpelanting roboh ketika ibunya menampar, dua kali menyerang di pundak dan leher puterannya ini. Dan ketika Cheng Leong bangkit berdiri dan kembali mengeluarkan kata-kata yang tidak tahu aturan mendadak Tok Sim Sian Li Mei lengking dan menghujani tubuh Cheng Leong dengan pukulan bertubi-tubi. Akibatnya Cheng Leong tunggang langgang, jatuh bangun dan berteriak-teriak mengaduh, menabrak meja dan mementur kursi hingga jungkir balik, tak keruan tempatnya lagi. Tapi ketika ibunya mendesis dan melakukan pukulan Tok Hyat Jiu tiba-tiba pemuda ini meloncat jauh membanting diri bergulingan. Ibu, kau telengas. Lain kali saja kita berjumpa brak. Cheng Leong sudah keluar melewati jendela. Dia sempat menyambar buntalannya, mendengar jendela wancur. Berkeping, keping dihantam pukulan ibunya itu. Dan berteriak penuh kecewa dan penasaran pemuda ini mi larikan diri menyelinap di kegelapan malam. Dan ketika ibunya mengejar dan melompat keluar maka yang dilihatnya adalah bayangan Cheng Leong yang sudah jauh kabur di depan. Jahanam Tok Sim Sian Li membanting kakinya. Bagaimana keturunan pendekar gurun neraka bisa seperti itu? Ah, keparat kau, Leong Ji, terkutuk kau dan baru wanita ini melepaskan makiannya dengan gusar tiba-tiba berkesyurangin dingin di belakang punggungnya. Nio Chu, anak itu anak iblis. Dia kemasukan roh kalapatil. Tok Sim Sian Li terkejut, langsung memutar tubuh. Siapa kau dan Tok Sim Sian Li melihat munculnya seorang kakek tinggi kurus yang serasa dikenal. Kakek itu muncul begitu saja di belakangnya, tidak diketahui. Mungkin karena perhatiannya tercurah pada Cheng Leong. Tapi wanita yang terlanjur marah ini jadi semakin geram ketika kakek itu tidak segera menjawabnya. Nio Chu, anak itu berbahaya sekali. Sebaiknya diakau bunuh. Keparat Tok Sim Sian Li memekik. Kau siapa, tua bangka? Kenapa tidak menjawab pertanyaan orang dan masih saja memaki anakku? Kau ingin mampus? Nah, terimalah dan Tok Sim Sian Li yang menusukan jarinya tau-tau menotok jalan darah di leher laki-laki iu dengan kecepatan luar biasa. Tuk, ihaha. Tok Sim Sian Li terkejut. Dia merasa jari telunjuknya mental, meleset dan bertemu segumpal hawa yang licin, membuat totokannya tergelincir dan lupu total. Dan sementara ia berjungkir balik mematah keadaia tolak dan tenaga yang membalik maka laki-laki itu pun terdorong mundur dan menancapkan tongkatnya. Nio Chu, aku Fijananda. Kita bertemu pada 20 tahun yang lalu. Tanda seru. Tok Sim Sian Li meila yang turun. Ia terbelalak dan kaget oleh seruan itu. Tapi setelah mengingat-ingat dan tahu siapa lawannya ini tiba-tiba Lilan atau wanita yang kini berjuluk Tok Sim Sian Li itu tertegun hektometer, kau kiranya, tua bangka? Ada apa kau datang kemari? Fijananda mencabut tongkatnya. Aku datang untuk memperingatkanmu, Nio Chu. Anakmu itu berbahaya dan sebaiknya dibunuh sebelum dia membunuhmu. Keparat, jadi kau datang hanya untuk itu, Fijananda? Kau kembali menyuruh untuk membunuh anakku sendiri? Ya, sebelum mencelakakan dirimu, Nio Chu. Mumpung kepandainya masih di bawah tingkatmu dan belum berbahaya. Jahanam Lilan melengking. Kau tampaknya benci sekali pada anakku, Fijananda. Kalau begitu terimalah ini dan mampuslah, Wut Lilan atau Tok Sim Sian Li yang sudah berkelebat dengan pake kemarahannya itu tahu-tahu menyambar dan menghantar muka lawannya ini, ganas dengan pukulan Tok Hyat Jiunya. Tapi Fijananda yang berasal dari Tiantok, India, itu menangkis. Nio Chu, nanti dulu, aku, ah, plak dret Fijananda menghentikan seruannya. Tongkatnya mental bertemu lengan wanita itu, tertolak dan hampir mengempelang kepalanya sendiri. Dan sementara dia melompat mundur untuk menarik kepalanya itu maka bajunya tiba-tiba disambar robek oleh tangan kiri wanita itu yang bergerak menyusul. Ah Fijananda menjatuhkan diri bergulingan. Dia ingat dan mencelos oleh keganasan lawannya ini. Tapi melompat bangun dan buru-buru menggoyangkan lengan pendek tani berseru, Nio Chu nanti dulu. Dengarkan dulu omonganku. Aku. Fijananda kembali menghentikan seruannya. Dia melihat Lilan memekik dan mengejarnya tak peduli, sama sekali tak menghiraukan seruannya itu. Dan melihat wanita ini menampar dan bertubi-tubi melakukan pukulan Tok Hyat Jiu akhir. Fah Fijananda mengeluh dan menangkis menggerakan tongkatnya, berlompatan ke sana kemari menghindari pukulan lawan yang berbahaya. Terutama telapak wanita itu yang berubah kemerah-merahan dan berbau amis. Dan begitu dua orang ini berkelebatan saling sambar menyambar makap tertandingnya pun tak dapat dihindari lagi. Fijananda bertahan dengan tongkatnya. Mati-matian menangkis dan balas menyerang. Tapi karena pukulan Tok Hyat Jiu adalah pukulan beracun yang membawa bau amis akhir fa pendeta ini sesak napas dan batuk-batuk. Dia mundur-mundur, kewalahan oleh serangan lawan yang gencar dan bertubi-tubi. Terutama oleh bau sengak yang mulai meracuni paru-parunya itu. Dan ketika dirinya semakin terdesak dan Tok Sim Sian Li melancarkan pukulan-pukulan maut yang siap merenggut nyawanya tiba-tiba Fijananda melirik ke sana kemari untuk melarikan diri. Tapi Tok Sim Sian Li rupanya tahu. Wanta ini melihat gerak-gerik lawan yang mercurigakan, selalu mencari tempat gelap. Maka ketika lawan kembali mundur oleh tamparan lengannya dan Fijananda melompat jauh untuk melarikan diri tiba-tiba lilan membentak dan mencabut bendera iblisnya. Fijananda, kemana kau lari Fijananda terkejut. Dia sudah memutar tubuh untuk melarikan diri, tapi ketika sebuah benda hitam menyambar tubuhnya dan kain bendera menderu dengan dasyat tiba-tiba pendeta ini berteriak dan menggerakkan tongkat. Tok Sim Sian Li, kau wanita telengas. Lilan tertawa mengejek. Dia terus mengelebatkan kain benderan fa itu, bertemu tongkat dan diputar menggubat diri lawannya. Dan ketika Fijananda berteriak kaget karena tubuh terbungkus bendera maka saat itulah untuk pertama kalinya Fijananda memekik ketika pukulan Tok Hyat Jiw yang dilancarkan tangan kiri Lilan mengenai leharnya. Plak! Fijananda menjerit. Dia terlempar dan terbanting roboh, bergulingan tapi masih tetap dilihat bendera. Dan kaget serta marah oleh desakan lawan yang tak mengampuninya tiba-tiba pendeta ini menjadi nekat. Diam subruk ke depan, sekenanya. Dan tongkat yang mencuat dari sela-sela bendera sudah ditusukan dengan penuh kemarahan. Tok Sim Sian Li, kau culas. Lilan mendengus, lah mengelak ke kiri, membuat tongkat mengenai tempat kosong. Dan begitu jarinya menampar maka untuk kedua kalinya Fijananda menerima pukulan Tok Hyat Jiw. Kontan pendepak itu menjerit, dan sementara dia terguling-guling dengan tubuh masih dibungkus bendera maka saat itulah Lilan melancarkan serangan ketiga. Fijananda, mampuslah menghadap Giam Loong. Fijananda tak dapat mengelak. Dia hanya menjerit sekali ketika pukulan terakhir itu dalang, persis mengenai kepalanya. Dan begitu terdengar suara prak yang cukup keras maka pendeta ini pun mengeluh dan roboh tak berkutik. Tewas. Lilan membuka libatan benderanya. Dia melihat pendeta itu terkapar, tengkoraknya pecah dan mendelik dengan meti melotot. Rupanya panasaran akan kematiannya itu. Tapi Lilan yang tak peduli akan semuanya ini sudah menendang mayat pendeta itu ke dalam semak-semak. Dan saat itulah tiba-tiba terdengar suara. Tok Sim Sian Li, kau tak dapat diberitahu orang. Anakmu itu kelak akan membunuhmu seperti kau membutuh aku. Lilan terkejut. Dia merirding oleh kata-kata ini, seruan dari roh Fijanarda yang seolah mengutuknya. Tapi tak peduli dan tertawa mengejek oleh ancaman yang dianggap pria. Kosong itu Lilan sudah membalikan tubuhnya dan terkelebat kembali memasuki kamar. O-D-W-O-O. Seperti biasa, pagi itu dalam kekecewaannya yang berlarut-larut pendekar kepala batu duduk di belakang rumahnya. Dia menenggak arak dengan guci besar, tidak mempergunakan cawan melainkan menggelogok langsung dari mulut guci ke dalam mulutnya sendiri. Suasana pagi itu sepi. Tidak ada orang, karena Cheng Ban dan dua puteranya pergi turun gunung ke Tapaisan. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang sudah bertahun-tahun dilanda kekecewaan pribadi ini akhirnya bicara seperti orang mabok sambil menenggak araknya. Han Ki, Han Bu, kalian dua bocah tolol yang tidak tahu hebatnya Soan Hoan Chiang kenapa tidak berlatih sungguh-sungguh dan mengecewakan aku? Ah, kalian anak-anak bodoh, Han Ki. Kau dan adikmu itu goblok mi lebih kerbau. Haha, Soan Hoan Chiang harus kewariskan pada siapa? Kepada angin lalukah? Atau kepada setan yang gentayangan di muka bumi? Ciyok Tau Tai Hiap tertawa-tawa. Dia menenggak dan raenggelogok kembali araknya itu, tapi mengebrak meja tiba-tiba dia menyemprotkan araknya itu. Arak yang berubah beku dan menyambar ke kiri di mana seseorang bersembunyi. Siapa di situ? Seseorang terdengar mengaduh. Ciyok Tau Tai Hiap melihat seorang pemuda muncul dengan tiba-tiba melompat keluar dari tempat persembunyiannya tadi. Pemuda tak dikenal yang langsung menjatuhkan diri berlutut. Dao Ciyok Tau Tai Hiap yang terbelalak memandang pemuda ini tiba-tiba menggereng dan bangkit berdiri. Kau siapa bucah? Kenapa mengintai dan memasuki tempat ini? Pemuda itu membenturkan dahinya. Siaw Teh, aku, Li Yong Cheng Lociampuwe. Maaf bahwa Siaw Teh datang tanpa izin. Ya, aku tahu. Tapi apa maksudmu datang kemari Ciyok Tau Tai Hiap membentak? Siaw Teh, Siaw Teh, pemuda itu tergagap, menyeringai dan tiba-tiba menangis Siaw Teh datang untuk melamar sesuatu, Lociampuwe. Siaw Teh ingin menjadi muridmu untuk membalas sakit hati. Apa? Kau mau berguru kepadaku? Kalau kau perkenankan, Lociampuwe karena Siaw Teh ingin membalas dendam atas kematian orang tua Siaw Teh di tangan Sobeng. Hah Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Sobeng. Ya, Sobeng, Lociampuwe. Iblis penagih jiwa itu telah membunuh dua orang tua Siaw Teh yang katanya membela Ho Hon Hwe, perkumpulan kaum patriot. Ciyok Tau Tai Hiap terhenyak, melangkah maju dan tiba-tiba tergerak hatinya. Bocah, angkat wajahmu dan tengah dahkan kepala. Aku ingin melihat tampangmu. Li Yong Cheng mengangkat mukanya. Dia tergetar dan terkejut melihat pandang matu ketua Beng San Pai itu berkilat mirip matu seekor naga, garang dan keren, menakutkan. Dan Li Yong Cheng yang sebentar saja sudah menundukkan kepala tak berani lama-lama beradu pandang dengan pendekar sakti itu tiba-tiba dicengkeram kepalanya oleh lima jari Ciyok, Tau Tai Hiap yang mengeluarkan suara berkerotok. Bocah, tengadahkan kepala dan lihat mataku. Kenapa menunduk? Kau tidak dengar, bah? Bah, Li Yong Cheng terkesiap. Dia terpaksa mengangkat kepalanya, terkejut oleh bentakan yang bengis dan menggetarkan isi dadanya itu. Dan mendongkol bahwa Ciyok Tau Tai Hiap selalu membentak-bentak tiba-tiba pemuda ini melotot dan memandang marah pendekar itu. Dan, aneh sekali, Ciyok Tau Tai Hiap tiba-tiba tertawa. Haha, bagus, anak muda. Kau memiliki keberanian besar yang mengagumkan hatiku. Tapi jangan melotot. Aku tidak suka itu. Plak dan Ciyok Tau Tai Hiap yang menggerakkan jari menepuk Li Yong Cheng sudah membuat pemuda itu mencelat dan terlempar roboh dengan seruan kaget. Loh Ciam Pua. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap memutar tubuhnya. Ketua Beng San Pai itu kembali ke tempat duduknya semula, menyambar arak dan teriakah kekeh tak peduli pada pemuda yang sudah melompat bangun itu. Dan Li Yong Cheng yang penasaran melihat ketua Beng San Pai ini tak menghiraukan dirinya akhirnya melompat maju dan menjatuhkan diri berlutut. Loh Ciam Pua, bagaimana dengan permohonanku? Bisakah kau terima aku untuk menjadi murid? Hektometer, kau kurang memenuhi syarat, bocah, Ciyok Tau Tai Hiap acuh-ta'acuh. Sebaiknya kembali saja dan buang jauh-jauh keinginanmu untuk menjadi muridkul. Tapi, Loh Ciam Pua. So Beng hanya takut kepadamu kalau tidak mendapatkan warisan ilmu silatmu lalu bagaimana aku dapat membalas kematian orang tuaku? Di dunia ini hanya kau yang kuharap, Loh Ciam Pua. Aku telah bersumpah untuk menjadi muridmu atau mati di tempat ini kalau kau menolak. Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak. Kau menpaksa, bocah. Bagaimana kau mau mati? Aku akan berlutut di depanmu, Loh Ciam Pua. Sampai kau meluluskan permintaanku atau tetap menolaknya sampai aku mampus. Kalau aku pergi, aku akan mengikutimu, Loh Ciam Pua. Aku akan mengejarmu sampai kemanapun kau pergi. Keparat Ciyok Tau Tai Hiap menjadi marah. Kalau begitu biarku tendang kau, bocah. Nah, enyahlah di sana dan berlutut seperti katamu tadi, Des Liong Cheng yang ditendang pendekar ini tiba-tiba mencelat dan jatuh sepuluh tombak lebih, menggigit bibirnya tapi bangkit berdiri, terhuyung DM kembali mendekati pendekar ini, berlutut. Lain berkata nyaring dengan suara sungguh-sungguh pemuda ini mengeraskan dagunya. Loh Ciam Pua, aku tak mau berlutut jauh di depan kakimu. Kalau kau menolak biarlah kau lihat mayatku menggeletak di depan kakimu. Ciyok Tau Tai Hiap terbelalak dia melihat pemuda itu benar-benar berlutut di dekatnya, tak jauh, hanfa semeter saja. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang gusar hatinya tiba-tiba mencadang kembali dengan marah. Bocah, kalau kau mau MET mampuslah di tempat yang jauh sana. Jangan di sini Des. Liong Cheng kembali terlempar. Pemuda itu terguling-guling, tapi melompat bangun dan terhuyung-huyung memandang ketua Beng San Pai itu kembali. Pemudi ini menjatuhkan diri berlutut di tempat yang sama, duduk tak jauh dari pendekar itu. Loh Ciam Pua, kau boleh bunuh aku kalau tidak percaya akan keteguhan niatku. Aku tak mau jauh darimu sebelum cita-citaku berhasil. Eh Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Kau nekat? Selama kau masih menolakku, Loh Ciam Pua. Selama keinginanku belum terpenuhi dan kau ingin melihat aku mati di es ini. Ciyok Tau Tai Hiap bangkit berdiri. Sekarang pendekar ini tertarik, tapi tertawa mengecek tiba-tiba untuk ketiga kalinya kembali dia menendang pemuda itu. Bocah, aku tak suka mengambil murid untuk saat ni. Kau pergilah dan jangan ganggu aku. Liong Cheng terlempar. Untuk ketiga kalinya pula dia menahan sakit, tapi bangkit berdiri dan terhoyung menghampiri pendekar itu kembali dia menjatuhkan diri berlutut di tempat yang sama. Tak mau mengalah. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang jengkel tiba-tiba kembali menendang dan menendang. Akibatnya Liong Cheng dihajar pulang, balik. Tapi ketika pemuda itu tetap nekat dan kembali mendekati meja araknya Uniuk berlutut di situ akhirnya Ciyok Tau Tai Hiap mengangkat kakinya dan ganti menendang meja berikut araknya itu ke sudut taman. Bocah, baik kau berlutut di situ sejak. Aku yang pindah. Ciyok Tau Tai Hiap benar-benar pindah. Dia sudah menyambar dan menenggak terakria, minum dengan jengkel. Tapi begitu menurunkan guci arak dan melihat ke kiri Tau-Tau pemuda itu sudah mengikutinya pula dan berlutut tak jauh di bawah kakmial. Lociampual, aku juga ikut pindah. Aku selalu akan membayangimu kemanapun kau pergi. Ciyok Tau Tai Hiap menelik. Dia marah tapi juga heran. Tapi merasa terganggu dan gusar oleh sikap pemuda ini mendadak ketua Beng San Pai itu membungkukan tubuhnya dan mencengkeram leher baju pemuda itu. Bocah, enyahlah. Aku tak mau mengambilmu sebagai murid, Bres Leong Cheng terguling-guling. Dia dilempar jauh dan tempat itu dan ketika dia bangkit berdiri dan kembali akan mendekati. Pendekar itu Tau-Tau Ciyok Tau Tai Hiap sudah berkelebat di depannya dan menangkap leher bajunfa lagi. Lalu, mementak dan melemparnya jauh Leong Cheng sudah melayang dan jatuh di luar tembok taman, berdebuk dan terguling-guling di situ. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang rupanya tak puas dengan sepak terjangnya itu sudah kembali menyusul dan bertubi-tubi melempar dan menendang pemuda ini. Tidak sekali dua tapi berkali-kali, hingga pemuda itu mengeluh dan berdebuk babak belur. Lalu ketika Ciyok Tau Tai Hiap menghentikan gerakannya dan Leong Cheng tak dapat bangkit berdiri karena tulang-tulangnya seakan remut. Maka ternyatalah pemuda itu sudah keluar dari tempat tinggal pendekar itu dan jauh di kaki gunung. Nah, sekarang kau tak dapat menggangguiku lagi, Bocah. Tidur dan beristirahatlah di es itu. Ciyok Tau Tai Hiap berkelebat lenyap. Dia sekarang puas dan lega pemuda yang mengganggunya ini sudah dibuatnya tak berdaya di kaki gunung. Jauh dari tempat tinggalnya. Tak akan mengganggu lagi. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang i kembali ke meja aratnya dan menenggak minuman keras itu melanjutkan pekerjaannya sehari-hari dengan mabok-mabokan, tak peduli lagi akan keadaan sekitar dan melupakan pemuda itu. Tapi ketika keesokan harinya dia bangun tidur dan membuka pintu kamarnya tiba-tiba saja pemuda itu telah ada di depannya, berlutut dan menungging dalam keadaan tidur. Ah, kau kembali ke sini, anak Aotan Ciyok Tau Tai Hiap langsung menggerakkan kakinya, menendang Leong Cheng yang terpental dan bangun dari tidurnya. Kaget. Tapi melihat bahwa yang melakukan itu adalah pendekar kepala batu tiba-tiba pemuda ini menjadi girang dan berseru. Lo Chiam Pua, aku menerpati janjiku. Aku akan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Dia benar-benar heran dan terbelalak memandang pemuda ini. Pemuda yang memiliki kekerasan hati dan kebencian besar semuda yang nekat dan bandel. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap yang kembali merasa terganggu oleh pemuda itu sekonyong-konyong mengebutkan lengannya menampar dari jauh. Bocah, pergilah. Sudah ku bilang aku tak mau mengambilmu sebagai murid. Plak. Leong Cheng terbanting di luar kamar. Dia mengaduh dan menahan sakit. Bajunya robek-robek. Tapi bangkit berdiri dan tersenyum getir dia terhuyung menghadap pendekar itu lagi. Loh Ciam Pua, kau tak dapat mengusirku begitu saja. Aku telah bertekad untuk mempertaruhkan nyawaku bila keinginanku gagal. Boleh kau bunuh aku kalau tidak percayai? Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Dia terhenyak dan kagum memindang pemuda ini. Dan tergerak serta mulai tertarik tiba-tiba dia melompat keluar dan lari turun gunung. Bocah, kau benar-benar anak kustan. Tapi coba kau kejar dan dekati aku. Leong Cheng menggigit bibir. Dia melihat pendekar itu terbang turun gunung. Ginkangnya hebat sekali dan meluncur bagai gerakan seorang iblis. Tapi mengeraskan hati dan tersaruk. Saruk tiba-tiba dia pun melompat dan berseru. Baik, aku akan mengejarmu, lociampuwe. Dan tak akan berhenti sebelum aku roboh. Ciyok Tau Tai Hiap tertawa. Dia melihat pemuda itu mengejarnya di belakang. Dan karena ingin tahu sampai di manakah kemampuan pemuda itu tiba-tiba Ciyok Tau Tai Hiap berputar-putar di pinggang gunung. Dengan geli tapi juga kagum dia meihat pemuda itu terus membuntutinya. Kadang-kadang kehilangan jejak. Namun Ciyok Tau Tai Hiap yang sengaja menampakkan diri akhirnya muncul kembali. Membiarkan pemuda itu terengah dan jatuh bangun di belakang. Dan ketika seharian penuh dia menguji pemuda itu. Dan mendapat kenyataan bahwa pemuda itu memiliki ketahanan tubuh yang kuat luar biasa. Tiba-tiba Ciyok Tau Tai Hiap tertawa dan girang bukan main. Bocah, kau memang hebat. Tapi sekarang kau tak dapat mendekatiku lagi. Ciyok Tau Tai Hiap melompati sebuah jurang. Jurang ini lebar dan dalam sekali ada 20 tombak. Dan ketika benar Liong Cheng menyusul dan tiba dengan nafas memburu di tepi jurang sebelah sana. Maka Ciyok Tau Tai Hiap tertawa bergelak dan berkata mengejek. Bagaimana, kau tak dapat mendekatiku lagi bukan, anak muda? Jurang ini lebar sekali. Salah-salah kau mampus kalau berani melompat ke sini. Liong Cheng terbelalak. Dia melihat ketua Beng San Pai ini tertawa di sebelah sana, mengebutkan baju dan duduk dengan sombong. Sikapnya mengejek dan merendahkan sekali. Tapi Liong Cheng yang benar-benar berani ini tiba-tiba mengepalkan tinju dan berkata marah. Loh Ciam Pua, agaknya kau memang ingin melihat aku mampus. Baiklah, siapa takut menghadapi kematian? Aku tak gentar, Ciyok Tau Tai Hiap. Aku akan menyeberangi jurang ini dan biar mampus. Kalau gagal, Haid dan Liong Cheng yang melompat dengan nekat melewati jurang itu menghentakkan seluruh kekuatan kakinya untuk tiba di seberang. Tapi Liong Cheng gagal. Dia benar-benar tak sanggup. Pertama karena dirinya sudah lelah dan kedua karena jurang itu memang terlalu lebar baginya. Maka bagi Yumi layang baru setengah jarak tiba-tiba tubuhnya amblas dan meluncur ke bawah. Hei, Ciyok Tau Tai Hiap terkejut. Ketua Beng San Pai itu mengeluarkan bentakan keras, kaget melihat pemuda itu terjerumus di dalam jurang. Tapi bergerak cepat bagai seekor burung besar tahu-tahu ketua Beng San Pai ini sudah melenting dan berjungkir balik di dalam jurang. Dengan kepandainya yang luar biasa pendekar ini menyambar tubuh Liong Cheng, sejenak terjerumus pula di dalam jurang tapi kedua kakinya yang bergerak menotol diding sudah membuat Ciyok Tau Tai Hiap terjungkir balik di udara dan keluar dengan selamat di bibir jurang sebelah sana. Si Luman, kenapa kau nekat? Bodoh Liong Cheng dibanting kasar. Dia melihat Ciyok Tau Tai Hiap mendelik padanya, Men Halapi juga kagum. Dan Liong Cheng yang tahu bahwa pendekar ini sudah berhasil ditaklukan tiba, tiba tertawa dan menjatuhkan diri berlutut. Suhu, Si Yau Teh mengaturkan hormat. Terima kasih atas pertolonganmu. Ciyok Tau Tai Hiap membanting kakinya. Siapa mengangkatmu murid? Apa kau bilang? Teh Ocu, murid, bilang terima kasih, Suhu. Kau ternyata mengawalkan permintaanku dan tidak membiarkan aku mati di dalam jurang. Keparat, tapi itu bukan berarti aku mengangkatmu sebagai murid, Bocah. Aku tak sudi menjadi guru dan mengangkat murid. Kalau begitu kenapa kau menyelamatkan nyawaku? Aku berhutang budi, Suhu. Betapapun aku akan menyeritaimu dan menjadi murid Liong Cheng tiba-tiba Paikui, memberi hormat, membenturkan dahinya sebanyak delapan kali di depan kaki Ciyok Tau Tai Hiap. Dan Ciyok Tau Tai Hiap yang akhirnya bohuat, tobat, oleh kenekatan pemuda ini tiba-tiba menendang pantat pemuda itu hingga terlempar berjungkir balik di udara, dijadikan permainan macam bola yang berputar-putar di ujung kakinya, belasan kali sambil mengomel panjang pendek. Tapi ketika puas dan tertawa setengah gemas ketua Beng San Pai ini akhirnya menurunkan pemuda itu. Baiklah, baiklah, anak setan. Aku akan memberimu pelajaran seperti yang kau inginkan. Tapi jangan menyebutku, Suhu. Aku tidak tahu pantaskah kau menjadi murid Ciyok Tau Tai Hiap atau tidak. Liyong Ceng Girang. Suhu. Keparat, kau tidak dengar kata-kataku? Aku belum mau kau sebut Suhau, anak setan. Sebaiknya kau sebut aku seperti biasanya Ciyok Tau Tai Hiap membentak. Liyong C. TNG terbelalak, tapi melihat ketua Beng San Pai itu marah dan bersungguh sungguh uh padanya akhirnya dia pun tersenyum pahit dan menjatuhkan diri berlutut. Baiklah, Lo Chiampo. Aku tak akan menyebutmu Suhu sesuai keinginanmu, tapi bolahkah Tau Tai Hiap, murid, bertanya kenapa begitu? Hektometer, aku telah mempunyai anak dan cucu yang menjadi muridku, bocah. Dan aku juga belum tahu bagaimana watakmu. Siapa tanggung kalau kau berwatak culas? Liyong Ceng merah mukanya baik. Kalau gitu Tau Tai Hiap tunduk pada kehendakmu, Lo Chiampo dan Tau Tai Hiap harap. Tak usah, tak usah kau menyebut dirimu sebagai tecu, murid. Aku sudah bilang sebaiknya hubungan guru dan murid di S ini tak perlu diikat Ciyok Tau Tai Hiap memotong. Dan kau jangan macam-macam, bocah. Aku tak perlu calon murid yang cerwet lalu memutar tubuh dan kembali ke atas gunung Ciyok Tau Tai Hiap berseru. Anak setan, hayo ikuti aku. Kita kembali ke puncak. Liyong Ceng mengangguk. Dia menggigit bibir menegar Ciyok Tau Tai Hiap menyebutnya anak setan, padahal dia punya nama. Tapi girang bahwa rencananya berhasil dan Ciyok Tau Tai Hiap mengajaknya ke atas gunung. Segera pemuda ini bangkit berdiri dan mengikuti, berlari cepat di belakang pendekar itu. Dan ketika mereka tiba di puncak dan Ciyok Tau Tai Hiap sudah menunggunya di meja arak maka, resmilah mulai hari itu juga Liyong Ceng diberi pelajaran atau dasar-dasar ilmu silat. Tapi Ciyok Tau Tai Hiap tertegun. Baru sekali dua saja dia memberi contoh ternyata pemuda itu sudah pandai mainkan besi, kuda-kuda. Kakinya kokoh dan tak bergeming, tanda otot-ototnya cukup terlatih dan rupanya sudah biasa pula mainkan besi. Maka bertanya heran dia memandang Liyong Ceng dengan alis dikerutkan, Bocah, kau sudah pernah mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi? Dari mana kau memperolehnya? Liyong Ceng membungkuk hormat. Dari ayah Siaw Teh, Su, Eh, Lo Chiampuwe. Siaw Teh mempelajarinya sedikit-sedikit tapi tak cukup berharga untuk ditunjukkan Liyong Ceng hampir menyebut Suhu, cepat merobohnya dengan sebutan Lo Chiampuwe yang berarti tokoh sakti tingkat atas. Dan Ciyok Tau Taihiap yang mengangguk-angguk lalu berdehem. Baik, kalau begitu siapa ayahmu? Dan, maaf, pemuda itu buru-buru memotong. Ayah Siaw Teh bukan orang terkenal, Lo Chiampuwe. Dia bernama Liyong Teh dan berasal dari kota Liyong Haun. Pekerjaannya sehari-hari sebagai Piyaw Su, pengawal barak, dari perusahaan Capsa Seng Piyaw, Kiyok, akpedisi T13 Bintang. Hektometer, aku tak kenal, Oh Kato Taihiap menggelengkan kepalanya. Tapi pelajaran apa yang sudah kau pelajar dari ayahmu itu? Ah, pelajaran yang masih rendah sekali, Lo Chiampuwe. Aku hanya diberi pelajaran tentang besi dan kera pernafasan untuk memperkuat tubuh. Itu saja. Ciyok Tau Taihiap mengangguk. Dia memang melihat omongan pemuda itu benar. Terbukti dari daya tahan tubuh pemuda ini yang sanggup berlarian seharian penuh di atas gunung, ketika dia mencobanya tadi. Dan girang bahwa pemuda ini ternyata memiliki bekat yang besar dia pun lalu. Melanjutkan pelajarannya dan sedikit demi sedikit, dan Ciyok Tau Taihiap semakin terheran-heran. Dia melihat dasar-dasar ilmu silatnya diusahap mudah oleh pemuda ini. Seakan pemuda itu demikian gampang mempelajari ilmu silat. Tak ada yang sukar. Dan ketika hari demi hari pemuda itu menunjukkan sikap yang demikian ingenius dan menyenangkan hatinya tiba-tiba Ciyok, Tau Taihiap berseri dan mulai menurunkan ilmu-ilmunya yang tinggi. Dan Leong Cheng benar, benar ketiban rejeki. Pemuda itu memang berambisi sekali untuk mewarisi kepandaian pendekar ini. Berlatih sungguh sunahguh dan tak kenal lelah, hal yang tentu saja mengembirakan Ciyok Tau Taihiap. Dan ketika satu demi satu pelajaran, pelajaran dasar tentang ilmu silat sudah dikuasai betul oleh pemuda ini. Maka Ciyok Tau Taihiap akhirnya memberikan soan hnanciangnya, kibasan angin taufan. Tapi Cheng Hon mengerutkan alisnya. Ayah, Leong Cheng bukan muridmu resmi. Kenapa hendak memberikan semua kepandaianmu? Bagaimana kalau ada apa-apa? Hektometer, pemuda itu telah kita kenal tindak tanduknya, Hanji. Bukankah kau tahu sendiri dia tak pernah melakukan sesuatu yang jelek? Dia cukup baik selama ini, penurut dan setia kepada Kuchok Tau Taihiap mendengus, memandang Cheng Hon yang sudah kembali dari perjalanannya. Dan Cheng Hon yang tahu ayahnya mendongkol tentang masalah Hon Ki dan Hon Bu lalu menganggukan kepalanya dan menjawab. Betul, tapi kebaikan seseorang bisa diatur, ayah. Artinya apa yang tampak sekarang ini belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi dasar wataknya. Leong Cheng memang boleh kau beri ilmu apa saja, tapi jangan seluruhnya. Terutama Soan Hoan Chiang itu. Hektometer, kenapa, Hanji? Bukankah dua orang anakmu juga sudah kuberi warisan ilmu itu? Kalau ada apa-apa tentu mereka tak akan tinggal diam dan menghadapi Leong Cheng. Benar, tapi kalau kau menitik beratkan konsentrasimu pada Leong Cheng tentu Hon Ki dan Hon Bu menjadi tak senang, ayah. Mereka bisa menganggapmu pilih kasih atau berat sebelah. Peduli apa Chiok, Tau Tai Hiap membentak. Bukankah mereka sendiri tak menghiraukan keinginanku? Dua orang anakmu itu tak berlatih sungguh-sungguh tentang Soan Hoan Chiang, Hanji. Dan aku melihat Leong Cheng dapat memenuhi keinginanku ini dengan kesungguhannya mempelajari ilmu silat. Cheng Hon melangkah maju, merah mukanya. Ayah, ketahuilah bahwa Han Ki dan Hon Bu tak mempelajari Soan Hoan Chiang dengan sungguh-sungguh karena mereka tak mau mewarisi ilmu yang dasyat itu untuk kau adu dengan Sin Hong. Bukankah kau menghendaki dua cucumu ini melatih Soan Hoan Chiang untuk bertanding mi lawan Sin Hong? Nah, itulah yang tidak mereka kehendaki, ayah. Han Ki dan Hon Bu mempelajari Soan Hoan Chiang dengan setengah hati karena mereka tak mau menghadapi Sin Hong. Chiok Tau Tai Hiap membanting kakinya. Justeru itulah. Karena tak mau melawan Sin Hong makaku akan mempersiapkan Leong Cheng untuk menghadapi murid naga bongkok ini, Hanji. Dan karena dua cucuku tak mau mengangkat nama ku biarlah orang lain yang tampil ke depan tapi Soan Hoan Chiang adalah ilmumu yang paling hebat, ayah. Sebaiknya Leong Cheng kau beri saja pek Hang Chiang, pukulan angin putih. Jangan Soan Hoan Chiang. Keparat, itu urusanku sendiri. Hanji. Aku mau memberikan pehang Chiang atau Soan Hoan Chiang itu terserah padaku sendiri. Kenapa memprotes sayahmu? Cheng Hon marah. Tapi belum mereka ribut-ribut kembali maka istrinya muncul, Cui Ang yang menjadi putri si belut emas Cui Lok ini dan melihat suami serta ayah mertuanya bertengkar tentang Soan Hoan Chiang maka Cui Ang pun. Menengahi, Gi Hu, sebaiknya diambil dari tengah saja. Leong Cheng memang selama ini tidak menunjukkan keburukannya tapi sebelum memberikan ilmu itu sebaiknya Han Ki dan Hon Bu kita panggil. Hektometer, untuk apa? Untuk mendengarkan pendapat mereka, Gi Bu. Setuju atau tidak bila Leong Cheng kau beri ilmu silat itu. Karena memberikan Soan Hoan Chiang pada orang lain sama halnya dengan membagi warisan tertinggi yang ada di dalam keluarga ini. Baik Chiok Tau Tai Hiap menganggukan kepalanya. Kalau begitu panggil mereka, Han Ji. Dan kalau mereka tidak setuju maka Soan Hoan Chiang harus mereka pelajar sungguh-sungguh, tak boleh setengah, setengah. Itu syaratku. Cheng Hon memanggil dua putranya. Han Ki dan Hon Bu sebentar saja sudah menghadap, masing-masing terheran oleh keseriusan suasana di ruangan itu. Tapi melihat Kong Kong, kakek, mereka terbelalak dan tampaknya geram dua orang pemuda ini pun berdebar dan langsung bertanya ayah, ada apa Kong, Kong memanggil kami? Hektometer, kau tanya sendiri kakekmu itu, Ki Ji. Tanya apa sebabnya kalian dipanggil? Han Ki langsung memandang Kong Kongnya. Ada apa, Engkong? Kami hendak disuruh turun gunung kah? Hektometer, aku hendak bertanya pada kalian, Ki Ji, tentang ilmu silat kita Soan Hoan Chiang itu. Yakni, bagaimana bila Leong Cheng mendapat warisan ilmu es silat ini? Han Ki terkejut. Boleh saja, Kong Kong. Tapi bukankah dia bukan muridmu resmi? Chiok Tau Tai Hiap menjengkol. Jadi kau tidak iri hati? Ah untuk apa harus siri, Kong Kong? Itu milikmu pribadi. Tentu bebas kau berikan pada Leong Cheng bila itu kuanggap tepat. Tapi Han Bu menyela, tapi Leong Cheng orang luar, Kong Kong. Masa berhak pula mendapat warisan keluarga ini? Apalagi Soan Hoan Chiang adalah ilmu silat keluarga kita yang paling hebat. Chiok Tau Tai Hiap membalikan tubuh, bersinar mukanya. Jadi kau keberatan jika ilmu silat itu ku berikan pada Leong Cheng? Sepanjang dia bukan keluarga kita, Kong Kong. Artinya kalau pemuda itu merupakan orang luar yang tidak berhak mendapatkan warisan keluarga So. Bagus, kalau begitu kalian harus mempelajari Soan Hoan Chiang dengan sungguh-sungguh buji. Leong Cheng tak akan kuarisi ilmu silat ini bila kalian bersungguh-sungguh mempelajari Soan Hoan Erang. Han Ki terkejut. Tapi kalau kami harus memenuhi keinginanmu untuk menghadapi Sin Hang kami tak sanggup, Kong Kong. Soan Hoan Chiang terlalu berbahaya dan merupakan ilmu pembunuh yang ganas sekali. Nah, apa kataku, Han Ji Chiok Tau Tai Hiap mulai menggoreng. Bukankah dua anakmu ini cerwet sekali dan selalu ragu-ragu? Mereka memang tak dapat diandalkan. Dan aku akan kalah oleh si naga Bong Koi Iu. Cheng Hong mengerutkan kening. Tapi keragu-raguan mereka karena kau menghendaki mereka berhadapan dengan Sin Hang, ayah. Dan mereka menolak karena Sin Hang adalah saudara sepupu sendiri. Tapi dia murid naga Bongkok, Han Ji. Dan aku melihat Sin Hang sebagai murid naga Bongkok, bukan keluarga atau saudara. Benar, tapi kalau salah satu celaka maka kita juga lah yang repot, ayah. Betapapun Sin Hang adalah putra pendekar guru neraka, bukan orang lain. Jadi bagaimana putusan kalian? Aku menyerahkannya pada kebijaksanaanmu, Kong Kong. Tidak menolak tapi juga tidak menerima. Terserah Hong Ki menjawab, mengerutkan keningnya seperti Seng Ayah yang berdiri di sampingnya. Dan Hon Bu yang ikut menganggukan kepalanya juga berkata. Ya, terserah padamu, Kong Kong. Tapi kalau benar kau hendak menurunkan ilmu silat tertinggi itu pada Liong Cheng maka dia harus diangkat sebagai murid resmi. Keloplah sudah. Ciyok Tau Tai Hiap mendapat jawaban tegas. Dan marah bahwa persoalannya diretor kembali padanya maka Ciyok Tau Tai Hiap mengebrak meja dan melompat ke belakang dengan gusar dan sengit. Dia memanggil Liong Cheng di bawah, ke ruang di mana Cheng Hong dan keluarganya berkumpul. Dan berkata dengan suara geram namun penuh harapan ketua Beng San Pai ini menyuruh Liong Cheng berlutut di meja altar, menyulut delapan lilin besar untuk saksi bersumpah. Liong Cheng, disaksikan langit dan bumi serta anak dan dua orang cucuku bersumpahlah kau. Bahwa hari ini resmi kau menjadi murid Ciyok Tau Tai Hiap dan diangkat sebagai keluarga untuk membawa nama harum keluarga So. Liong Cheng terkejut. Dia tak tahu mengapa buru-buru Ciyok Tau Tai Hiap menyeretnya ke situ. Tapi mendengar bahwa dia resmi akan diangkat sebagai murid dan bahkan menjadi anggauta keluarga Son Wu mendadak di agirang bukan main dan hampir tertawa bergelak. Tapi Liong Cheng pura-pura ketakutan, melirik kiri kanan dan bangkit berdiri. Dia melihat keluarga besar So Ki Beng ada di situ memandang dirinya mendadak. Pemuda ini menjatuhkan diri berlutut dan menolak. Lo Ciam Pua, mohon ampun beribu ampun. Si Ote tak berani mengharap berlebihan. Si Ote sudah cukup puas dengan kedudukan Si Ote seperti yang sekarang ini. Jangan terlalu mengangkat Si Ote dalam kedudukan yang membuat Si Ote mabok kegembiraan dan besar kepala. Hek to meker, Cio Kto Tai Hiap mendengus marah. Sekarang aku yang akan memaksamu untuk menjadi murid, Liong Cheng. Kami sekeluarga siap dan sepakat menurunkan So An Hoan Chiang kepadamu asal kau resmi menjadi anggota keluarga So. Hayo berlutut dan mulai bersumpah. Apa Liong Cheng pura-pura kaget kau kau akan menurunkan So An Hoan Chiang lo Ciam Pua? Ah, tak berani aku menerimanya. Itu warisan keluarga So yang paling berharga lalu membentur-benturkan dahinya dengan pura-pura ketakutan pemuda ini menolak. Lo Ciam Pua, jangan buat diriku menjadi tak enak dengan warisan ini. Ada saudara Han Ki dan Hon Bu, masa aku herda diwarisi ilmu itu. Ah, jangan main-main, Lo Ciam Pua, aku tak berani menerimanya dan biar warisan tertinggi itu dimiliki dua orang cucumu. Tanda petik. Dan Liong Cheng yang bersungguh-sungguh dengan sikapnya yang tampak tidak dibuat-buat itu tiba-tiba mendapat sambutan simpatik di hati Cui Ang, menantu Cio Kto Tai Hiap yang mengangguk-anggukan kepalan Fa dengan rasa puas itu. Menaruh kepercayaan bahwa Liong Cheng kiranya pemuda yang baik, tahu diri dan tampaknya jujur. Dan Hon Ki serta adiknya yang juga merasa simpatik dengan sikap pemuda ini ikut menaruh rasa percaya seperti ibunya. Kecuali Cheng Hon yang tiba-tiba mengerutkan alis karena melihat ada sesuatu yang tidak beres. Melihat kerling mata pemuda itu yang bersinar penuh nafsu, sesuatu yang lain dengan yang ditunjukkannya di depan semua orang. Tapi Cio Kto Tai Hiap yang sudah mencengkeram punda pemuda ini membentak. Bocah, tak perlu banyak sungkan. Hayo kau mau atau tidak menuruti perintahku. Terima kasih telah menonton!